Intro Sebelum magang disini tentunya kami melakukan survei Dan sesudah survei kami mengisi persyaratan yang telah disediakan Atau diinformasikan oleh pihak pelayanan BBAT Sungai Gelas Prosedur magang yang ada di Balai Perikanan ini sangatlah mudah Dan tidak membutuhkan waktu yang lama Fasilitas yang ada di Balai Perikanan ini sangat lengkap Dari fasilitas penginapan, tempat pendidikan ibadah, laboratorium, perpustakaan Dan tentunya tempat fasilitas, tempat praktek lapangan kami Dan tersedia kolam dan lain sebagainya Sehingga menunjang praktek lapangan kami memudahkan dan nyaman tentunya Banyak sekali pengalaman yang kami dapat Dari keseruannya, kekompakannya tentunya Karyawannya yang sangat baik, ramah Dan tentunya kami disini terlibat dalam hal-hal yang positif Sehingga berkembanglah skill kami Soft skill dan hard skill kami PMW sendiri merupakan kegiatan yang akan menghasilkan wira usaha-wira usaha baru Dimana mahasiswa nantinya akan setelah lulus Mereka tidak hanya mencari kerja Tetapi mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan Kegiatan PMW ini merupakan visi dari Universitas Jambi Dimana menjadikan mahasiswa sebagai entrepreneurship Sehingga mahasiswa nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan Bukan hanya mencari pekerjaan pada saat mereka lulus nanti Jadi pak, kalau misalkan untuk cuaca nih pak Berpengaruh untuk pertumbuhan kloriola sama moina Kalau untuk cuaca jelas berpengaruh Karena dia ini fito Yang mengandung klorofil Jadi butuh sinar matahari juga Sedangkan pengaruhnya dengan moina Karena dia hanya sumber makanannya terganggu Jelas pertumbuhannya jadi terganggu juga Itu keterkaitannya dengan sinar matahari Terima kasih Karena adanya diskusi penelitian Yang dimulai dari pertama kali kami melaksanakan pembuatan proposal Sampai dengan pelaksanaan penelitian Kita dengan BPBAT selalu diberikan kemudahan Bagaimana berdiskusi berkaitan dengan pengembangan kloriola ini Semoga dengan adanya penelitian ini Kloriola bisa dikembangkan di Fakultas Pertanakan Universitas Jambi Kegiatan mahasiswa magang di BPBAT Sungai Gelam Merupakan salah satu kegiatan di luar kampus Yang dapat memberikan pengaruh positif bagi kemajuan studi mahasiswa Hal ini berguna untuk peningkatan soft skill mahasiswa Terutama mengaplikasikan dalam bidang perikanan Yang nantinya akan memberikan bekal mahasiswa Sebagai pengalaman yang berguna bagi kehidupan di pasca kampus Hal ini mahasiswa Fakultas Pertanakan itu mendapatkan dana PMB Program kewirautan mahasiswa Terutama pada bodhidaya korela Dan itu mereka diwajibkan untuk melaksanakan magang selama 7 hari di BPAT Mudah-mudahan BPAT terus meluangkan waktu Meluangkan tenaganya dari pakar-pakarnya Dan meluangkan tempat untuk mahasiswa kami Untuk melaksanakan magang dan melaksanakan menimba ilmu Untuk masa depan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!